hai oke bro lagi bersama saya jadi untuk di video kali ini kita dapet sebuah kiriman ya kiriman adalah sebuah siren yang mana siren ini adalah Weyland Ypsilon Oke jadi ini kita baru dapet ya baru dapet kirimannya tadi malam langsung kita ambil dulu karena pagi ini sirennya akan dipasang Oke ini adalah jumpernya jumpernya mirip dengan Weyland HF-SA5 kemarin ya mirip banget mungkin sama ya main 1 main 2 HF T1 T2 dan T3 ya di sini on off main 1 T1 T2 T3 oke nah disini untuk amplinya amplinya bagus ya ini 100 Watt nih standby ini manual ya manual terus disini power on off disini standby main 1 main 2 HF T1 T2 T3 ini rotasi untuk memindah halepnya ya oke aluminium ya bagus ini mau dipasang ke mobilnya polisi ya hari ini ya Hai jadi kita comot aja dulu karena kita perlu ini disini ada juga dapat sebuah mikropon ya kondisi bekas Hai HP berfungsi dengan baik oke sini ada kabel-kabelan nah jadi untuk fungsinya disini hijau kuning itu buat ini ya buat speaker biru eh merah ini disambung kabel ya dia disambung kabel terus yang hitam untuk yang minus kalau yang biru ini untuk yang plus karena dia udah disambung mungkin pas saat saat pemutusan itu kependekan Oke jadi untuk kali ini kita akan pakai ini aja sudah disumbat pakai kain Hai kain biar enggak keras-keres banget Aki Aki udah pakai yang gini Hai yang kemarin gede Hai enggak ada lagi jadi kita pakai yang kecil semoga bisa yang angkatnya ya Hai Oke kita akan pasang dan kita akan coba langsung suaranya Hai pertama-tama ya Hai minus samakan dengan minus ya Hai biar enggak ini Hai gledak ya masalahnya kalau salah-salah pemasangan banyak kemarin yang ngechat di YouTube dan IG ya Hai Bang kenapa putus ya kalian harus cek juga ya untuk installingnya gimana cara pemasangannya harus tahu jangan asal pasang karena komponen dengan kelistrikan itu kalau salah-salah dia akan konslet dan gosong Hai kalau sudah gosong itu harus diperbaikin makanya pesat pemasangan itu harus hati-hati Oh ya kabel kuning ke speaker ya Hai kabel kuning dan kabel nah tadi kabel hijau ya ini kesambungan ya Hai tuh jauhin jangan sampai nyatu ya Hai takin jauh-jauhin bisa di tinggi-tinggi ini enggak masalah nah jadi cara on-off-nya walaupun di sini on dia tetap off karena di sini on-nya ya Duh udah dia pakai jumper Hai dia pakai jumper ya tapi dia tetap main di sini walaupun sini off di sini tetap on-nya tuh Oh dia udah mati ini lampunya tuh oke kita akan coba satu persatu ya mulai dari di kita power hitupin hidupin juga ya mikrofonnya dulu kita mikrofon ada polomanya ya kita cek ya Kek kerasan polomanya ya Kek satu dua satu roda dua dua roda dua di depan ambil kiri roda empat nah seperti itu untuk mikrofonnya ya Beri jalan dulu Pak Hai itu untuk mikrofonnya dan itu polomah di 10% kalau di full dia ini Sturing Nah tuh nggak bisa ya jadi untuk mikrofon berfungsi dengan baik karena Hai kalau kita full-in dia akan Sturing dikerenakan apa Ampli mikrofon dengan speaker itu berdekatan kecuali mikrofon ini jauh dari pada speaker dia akan normal Biasanya kalau yang normal itu speaker ada di atas mikrofon ada di dalam kabin Oke dan yang kedua kita akan coba ya Disini kita coba yang disini dulu ya di Ampli nya ya Ampli bawaannya Tuh disini di mode standby kita pencet di main dia akan mode horn Kalau di eh keras bener kita balik aja dah tuh kita paling Tetap di horn ya di main satu ya kecuali di main dua tetap sama di HF tetap sama 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 dan sama Nah jadi di rotasi pemilihan sirennya ini sudah dipindahkan ke arah sini ya Nah ini harusnya ya kalau yang dia tidak pakai jumper dia kalau udah dipindah ke main dia akan Kita pindah ke siren wild atau yield oke udah itu di Ampli nya dan kita akan pindah ke sini T1 eh T1 main satu disini pakai horn nah jadi untuk T1 nya bisa berubah jadi wild T3 untuk HF nya dia main di main dua oh enggak di main dua disini jadi manual ya untuk di main satu jadi manual Oke untuk break nya ini untuk break nya T1 ya Nah untuk disini ada HF ya tulisannya HF kelihatan enggak HF untuk handsfree Berarti dia main di T1 ya harusnya HF ini bunyi otomatik ya Oke keras banget ya karena WLAN enggak ada volume nya full 100 Nah di T1 kalau kita pindah T1 kita pencet main dia akan berubah ke ilp ya Nah seperti itu jadi tetap aja di T2 dan T3 itu pisar sama WLAN Aduh mataku kelilipan Nah jadi T2 nya emang di yield Gitu Jadi T1 itu untuk HF wild T2 untuk yield T3 untuk pisar Jadi ada tiga mode nya aja ya Gitu Nah jadi ada empat suara yang ada di WLAN Epsilon Yang membuat suara ini sangat jelas ya Ini pakai speakernya Landun YHD 100 YHD 100 ya Bukan pakai WLAN Karena kalau pakai WLAN dirumah ini auto bergetar ya Jadi enggak sanggup ini sudah juga pakai sumbatan Biar enggak terlalu kencang-kencang banget Nah jadi untuk semuanya berfungsi dengan baik Harusnya ini ada pasangannya nih Ada sih pasangannya kemarin pakai ESA 40 Low Pro ya Itu akan dipasang di mobil Patwal Polisi hari ini Oke Seperti itu aja mungkin ya Mungkin cara pemasangannya udah paham Cara pengoperasiannya udah paham juga ya Dan fungsi-fungsinya Mungkin udah paham ya Yang ada di Untuk HF nya ada di T1 T2 dan T3 ya HF Dan untuk manualnya di Dimainkan 2 Oke Ini enggak bisa diputer Dia sudah main di jumper Oke Jadi kita matiin Matiin semuanya Baru dilepas Jangan pas kita Hidup Matiin Anu Pas kita hidup Kita copot Jangan Matiin dulu Standby kan dulu semuanya Di mode Standby Semuanya standby baru kita matiin Oke Baru kita lepas Oke Jadi Untuk reviewnya sampai disini dulu Mungkin udah kalian pahami Siren nya Epsilon Menggunakan Jumper ya Plus Itu dipake Landon YHD 100 Oke Oke Untuk sampai video Sampai disini dulu ya Kita akan next Video-video selanjutnya nantinya Oke Sampai jumpa lagi di next episode Jangan lupa untuk Berkunjung di toko ya Nantinya Tokonya itu Di Banjarmasin Di kilometer 3 Tepatnya di belakang Poltabes Banjarmasin ya Untuk kalian yang mau Telepon bisa aja nih Telepon langsung disini Atau di WA Atau di IG nya ini Strobo Siren Kalimantan Oke Mungkin Yang akan datang Kita akan next video Yang lebih Wow Oke Sampai jumpa lagi di next episode Bye bye Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi